Oke, kali ini saya mau membahas soal biaya kursus mobil di Norway Berapa biayanya? Ini dia Kursus mobil di Norway itu pertama kalian harus ngikutin teori Teorinya itu 40 jam Dan kedua prakteknya minimal 30 jam Kalau sudah selesai nih belajar materinya 40 jam ini Baru dia persiapkan kalian untuk praktek langsung di lapangan Nah, praktek pertamanya itu start dari 2 jam Karena gurunya itu melihat penyerapan kalian materinya itu sampai dimana Ada kan orang lalot ya, ada yang cepat, ada yang rada-rada lalot Ya kayak gue itu rada-rada lalot ya Orangnya semuanya lambat kayak kura-kura Nah, jadi setiap orang punya cara tahapan-tahapannya itu berbeda-beda Jadi gurunya melihat dan mau mempersiapkan berapa lama nanti kalian bisa setirnya Jadi 30 jam itu minimal ya Jadi ada orang yang sampai 100 jam, ada yang 60 jam Nah, itu semua depends on you Kalau lu pintar, cepat penyerapannya Pintar ini, apa, setirnya Bukan kalau ada yang lain pemula dan pemulanya Juga yang belum pernah sama sekali setir mobil ya Bisa menjadi 100 jam Dan disini dia akan mempersiapkan Dia akan yang menentukan berapa lama kalian akan mengikuti ini kursus mobilnya Sebelum nanti kalian masuk ke tahap pengambilan tes SIM-nya itu Tes SIM itu ada apa aja sih? Nah, disini saya ada punya 5 option Dan nomor satunya adalah 4x2 jam untuk setir technical Teknikal itu kayak, lu udah ngerti nggak? Ini buat rem, kajak spion, gear, apalah itu yang ada di dalam mobil Dan option nomor 2 itu 3x setir highway Jadi jarak tempuhnya berapa puluh kilometer yang kalian bisa belajar Dan option nomor 3 itu 3x setir Eh, salah 2x setir di dalam kota Jadi biar kalian nggak grogi, nggak nervous, nggak takut Ketemu dengan mobil-mobil lain Dengan truck, dengan bus, apalagi itu Pokoknya kalian dibawa keliling Begitu di dalam kota Nomor 4 Satu kali setir di jalanan yang licin Kayak bersalju Nah, disini tuh ada tempat yang buat kursus mobil Mereka kan bawa ke situ yang dimana Secara kita dari Asia, kita nggak punya salju kan Jadi kita nggak tahu cara ininya Setir di jalanan yang licin Nah, nomor 5-nya itu Satu kali setir di tempat yang gelap Atau ya, kayak malam gitu Yang banyak pohon-pohon yang nggak ada lampu-lampu jalanan Kayak gitu, nah itu tes pengambilan maksudnya Nah, ini kalau kalian udah Apa namanya, udah selesai Semuanya udah mantep Dengan pengetesan SIM ini Barulah gurunya akan ngasih tahu ke kalian Nanti gurunya kasih tahu ke kalian Apa kalian udah oke Udah mantep untuk tes Yang sebenarnya yang tes untuk masuk ke tahap berikutnya itu Tes pengambilan mesin Eh, apa, mesin lagi SIM tadi Jadi sekali lagi, semua depend on you ya Jadi kalau lo lama belajarnya Itu kalian jamnya bisa tambah lagi Bisa 100, bisa 1000 jam Ya, kasihan kan duitnya kalian Oh iya, soal biayanya Per jam Per jam itu 700 kroner Itu sama dengan Sama dengan 1,2 juta Aduh, mahal bo 1,2 juta per jam Makanya disini itu Jadi, oh iya Cara pembayarannya juga Cara pembayarannya juga itu Nggak yang pas kalian mau mendaftar Dan kalian mau bayar satu kali Nggak Jadi, di saat kalian mau ngikutin Itu kursusnya Hari itu Ya, hari itu kalian bayar Di saat, enggak ya Kalian nggak bayar Jadi, pas nanti Apa, pas di saat kalian Mau ngikutin kursusnya Baru kalian bayar Bayar gitu Jadi, disini kebanyakan Nggak intensi Ada yang Satu minggu, satu kali Ada yang satu bulan, dua kali Jadi, depend sekalian Ada uangnya Atau nggak Biasakan kebanyakan orang Kebutuhannya berbeda-beda Tapi, ada juga yang Satu minggu, tiga kali Ada yang mau cepat Mau setir mobilnya Gitu Jadi, nggak setiap orang Selesai Waktunya Tiga puluh jam Nggak 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 semua Jadi, ada yang Beberapa yang More than Tiga puluh Gitu Jadi, yang Mikirnya Itu terlalu mahal Tujuh ratus Jadi, mereka harus Benar-benar Belajarnya Mantap gitu Untuk Ngasih Ininya Belajar Mobilnya Total Kursusnya itu bisa Bisa sampai Tiga puluh ribu Kroner Sampai Enam puluh ribu Kroner Alias Kalau dirupiahin itu Empat puluh lima juta Sampai Sembilan puluh lima juta Rata-rata Jadi, berasa banget Mahalnya Waktu gue Kursus mobil Di Indonesia Itu Sepuluh kali Pertemuan Bayarnya Sepuluh Eh Sepuluh kali Pertemuan Itu bayarnya Satu juta Sedangkan disini Satu jam Bayarnya Satu koma Dua juta Jadi, berasa Banget Gitu loh Oke Kalau Kalau nih Kalau lu gagal Tes SIM-nya Untuk Dapetin SIM-nya Biayanya Beda lagi Biayanya itu Lu harus daftar lagi Dan Biayanya itu Empat ribu Kroner Atau Hampir Tujuh Juta Kalau lu gagal Ya Gak dapat SIM Itu tuh Yang bikin mahal Kursus Kursusnya itu Kursus mobilnya Tapi Untuk Dapetin SIM-nya itu Yang cuma Kartu doang Sepenggal Segitu Itu Harganya itu Murah banget Kalau Dirupiahin Cuma Rp210.000 Alias Rp140 Kroner Nah Yang mahalnya itu Time-nya yang kita Kita pakai Buat Belajar Mobilnya Harga Kayak Beli mobil Pertanyaan disini Gimana dong Kalau Gue udah Bisa Nyetir Gimana dong Kalau gue udah Ada SIM Dari Indonesia Atau SIM Internasional Nah Itu dia Kalau lu udah punya SIM SIM Indonesia Atau SIM Internasional Lu bisa Ini Apa Setir Bawa mobil disini Tapi Cuma Tiga bulan Dan Setelah itu Kalian Harus Ikut Kursus Sama Kayak tadi Ikut Ikut Kursus Kayak Yang Saya tadi Jelaskan Jadi harganya Tidak Berkurang Tidak Tidak Berkurang Waktunya Harganya Sama Seperti yang Tadi Saya Jelaskan Tapi Lebih Lebih Cepat Mungkin Sama Kayak Tiga Apa Waktunya Tidak More Than 30 Jam Jadi Kalian Udah Tau Teknik 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 Jadi Lebih Easy Tidak Dapetin Sim Di Sini Tapi Itu Dia More Itu Sangat Sangat Amat Ketat Buat Soal Ini Kursus Mobil Apalagi Mereka Bilang Asia Itu Kalau Bawa Mobil Sembarangan Terlalu Bors Jadi Itu Dia Oke Disini Kalau Setir Atau Bawa Mobil Lupa Sim Itu Bisa Kena Denda Terus Apalagi Kalau Lu Juga Setir Terlalu Cepat Bisa Kena Denda Juga Dendanya 18 Juta Rupiah Kalau Di Rupiah 18 Juta Rupiah Kalau Lebih Cepat Lagi Masuk Penjara Jadi Semu Dan Disini Misalkan Apa Namanya Setir Juga Ada Bau Alkohol Walaupun Lu Minum Juga Cuma Satu Gelas Bir Itu Itu Gak Boleh Karena Kalau Ketahuan Sim Di Riwayat Itu Tadi Saya Balik Lagi Jadi Buat Yang Pemula Yang Amat Sangat Gak Tahu Sama Sekali Yang Belum Pernah Pegang Setir Mobil Atau Belum Pernah Nyetir Apapun Itu Harganya Bisa 200 Juta Itu Harganya Kalau Di Rupiah Beneran Jadi Bagi Kalian Yang Ada Rencana Pindah Kesini Atau Di Negara Scandinavia Itu Ada Lima Mereka Itu Itu Belajar Dulu Di Indonesia Supaya Gampang Sebelum Kalian Datang Jadi Kalau Kalian Sudah Lancak Kalian Punya SIM Di Indonesia Untuk Datang Kesini Untuk Ambil SIM Disini Jadi Waktunya Tuh Enggak Panjang Jadi Sayang Mahal Banget Beneran Mahal Kursus Mobil Disini Apalagi Lima Negara Ini Mahal Apalagi Norway Nah Jadi Buat Kalian Please Kalau Mau Ada Rencana Pindah Disini Belajar Dululah Di Indonesia Atau Yang Sudah Memang Sudah Benar Benar Tau Sudah Punya SIM Itu Pergunain Kesempatannya Waktunya Untuk Belajar Mobil Disini Biar Enggak Buang Percuma Kuang Oke Jadi Itu Info Yang Saya Berikan Soal Beya Stil Mobil Di Norvega Mahal Oke Bye 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 Terima kasih.